Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan belajar rumus kimia dan tata nama senyawa nah tata nama senyawa ini aturannya dibuat oleh ayupek atau ayupek itu perkumpulan atau persatuan para ahli kimia internasional atau sebinia, baik kimia murni ataupun kimia terapan nah sebelum adanya tata nama ayupek nama senyawa itu nama senyawa itu biasanya berdasarkan nama penemunya atau tempat ditemukannya ataupun sifat-sifatnya dan yang lainnya nah dikarenakan senyawa itu semakin banyak sekarang itu sudah jutaan senyawa sudah ditemukan dan ribuan senyawa tiap tahunnya juga ditemukan maka harus ada sistem yang khusus untuk memberi nama senyawa-senyawa tersebut karena akan sangat sulit memberikan nama senyawa yang sangat banyak maka ayupek membuat aturan atau tata namanya nah tata nama senyawa ini ada tata nama senyawa ion dan ada tata nama senyawa kopalen aturannya juga agak berbeda antara senyawa ion dan senyawa kopalen kalau aturannya berbeda maka kita harus bisa membedakan mana senyawa ion dan mana senyawa kopalen karena karena dalam senyawa kimia atau misalkan di soal-soal itu tidak disebutkan ini senyawa ion ataupun ini senyawa kopalen kita harus bisa membedakan sendiri mana senyawa ion atau mana senyawa kopalen sebelum membahas tata namanya saya disini akan jelaskan dulu cara mudah membedakan senyawa ion dan kopalen nah untuk senyawa ion dulu senyawa ion itu terdiri dari logam dan non-logam sedangkan senyawa kopalen non-logam dan non-logam jadi ciri senyawa ion itu mudah ada logamnya kalau senyawa kopalen tidak ada logamnya nah gimana dari mana kita tahu senyawa unsur itu logam atau non-logam yaudah lah sistem periodik ya dari sistem periodik unsur nah ini sistem periodik unsur ya logam dan non-logam oke nah yang berwarna yang diwarnai biru ini adalah logam jadi ini logam ya ini logam kemudian yang hijau itu adalah metaloid atau semi-logam nah yang kuning itu non-logam ya jadi paling banyak unsur dalam sistem periodik itu adalah logam ya contohnya ini Li golongan 1A hampir semuanya logam kecuali satu ini pengecualian ya hidrogen nah hidrogen itu non-logam ya jadi itu cara membedakan logam dan non-logam dari sistem periodik unsur oke misalkan NaCl misalkan NaCl apakah NaCl itu senyawa ion atau senyawa kopalen kita identifikasi dulu NaCl itu terdiri dari dua unsur yaitu Na dan Cl nah Na itu adalah logam golongan 1A nah disini perhatikan Na nah ini Na logam golongan 1A kemudian Cl itu ya non-logam ya golongan 7A ada dalam sistem periodik berarti NaCl itu adalah senyawa ion karena terdiri dari logam dan non-logam jadi ada logamnya yaitu natrium contoh berikutnya Cl2O oke Cl itu adalah non-logam ya ini maksudnya non-logam golongan 7A juga itu non-logam ya golongan 6A berarti ini dua-duanya non-logam kalau dua-duanya non-logam berarti senyawanya kopalen ada H2S hidrogen juga non-logam walaupun golongan 1A ya kemudian S non-logam ya golongan 6A nah jadi H2S itu adalah senyawa kopalen karena dua-duanya non-logam ya jadi itu cara membedakan senyawa ion dan senyawa kopalen cari logamnya kalau ada logamnya itu berarti senyawa ion oke dilanjutkan sebelum membahas tata nama senyawa ya kita bahas dulu rumus kimia rumus kimia suatu zat menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang unsur penyusun serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusun partikel tersebut yang dinyatakan dengan angka subscribe ya yang dicetak kecil dari atom-atom penyusunnya contoh rumus kimia gula tebu atau suprosa disini adalah C12 H22 O11 artinya gula tersusun dari molekul-molekul gula dimana setiap satu molekulnya dibentuk dari gabungan 12 atom C karbon 22 atom H dan 11 atom O nah ini contoh rumus kimia jadi 12, 22 dan 11 itu dibuat angka subscript ya kecil atau indeks contoh yang kedua gas mulia gas mulia itu golongan 8A nah ini golongan 8A yaitu helium nah ini golongan 8A nah ini gas mulia disebutnya golongan gas mulia helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon terdiri dari atom tunggal atau monoatomik maka rumus kimianya sama dengan lambang unsurnya ya yaitu H, E, N, E, A, R, K, R, X, E, dan R, N nah rumus kimia dibedakan menjadi rumus molekul dan rumus empiris rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul sedangkan rumus empiris menunjukkan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu jan contoh misalkan glukosa senyawanya rumus molekul glukosa itu C6, H12, O6 jadi perbandingan sebenarnya ya C, H, dan O dalam glukosa itu perbandingannya 6 berbanding 12 berbanding 6 nah maka untuk mencari rumus empiris dari rumus molekul itu mudah rumus empiris itu perbandingan paling sederhana sederhanakan saja perbandingan 6, 12, 6 ya dibagi 6 semuanya ya 6 bagi 6 1 12 bagi 6 2 6 bagi 6 1 sehingga rumus empirisnya dari glukosa itu C, H, 2, O nah kalau mau mencari rumus molekul dari rumus empiris kita harus cari dulu pengalinya apakah dikali 2 dikali 3 4 dan seterusnya nanti itu dibahas di stoichiometri ya di pertemuan-pertemuan berikutnya contoh yang kedua butana rumus molekulnya C4, H, 10 ya nah rumus empirisnya ya tinggal disederhanakan ini disederhanakannya harus bilangan bulat ya tidak bisa dibagi 4 karena 10 kalau dibagi 4 2,5 berarti dibagi 2 ya berarti C2, H5 air rumus molekulnya H2, O jadi perbandingan sebenarnya ya H dan O dalam satu molekul air itu 2 berbanding 1 dan ini sudah sederhana karena O-nya 1 maka rumus empirisnya ya H2, O jadi rumus empiris itu bisa sama dengan rumus molekul benzena C6, H6 sederhanakan bagi 6 jadi CH itu rumus empirisnya oke sekarang kita akan belajar tata nama senyawa ion dulu ya karena ada senyawa ion ada senyawa kopalens sekarang kita belajar tata nama senyawa ion dulu ion itu tadi cirinya ada logamnya ya rumus senyawa ion senyawa ion adalah senyawa yang berikatan ion ya ikatan ion sudah dibahas di pertemuan sebelumnya jadi rumus senyawa ion itu ya urutan penulisannya harus kation atau positif dulu kemudian negatif ya atau logam non-logam ya kation logam anion non-logam atau anion poliatom ya jadi ada ion itu ada monoatom ada poliatom ya nanti dibahas contoh misalkan kation logamnya na plus ya ion na plus ion negatifnya ion oksigen oksida ya o2 min kemudian ion poliatom contohnya adalah SO42 min nah ini disebut kation logam ya monoatom satu ini juga anion logam juga monoatom satu yaitu ini na ini o nah ini disebut ion poliatom atau anion poliatom nah kenapa ini disebut anion poliatom poliatom itu ion yang terdiri lebih dari satu atom nah ini lebih dari satu atom jenisnya yaitu S dan O jadi ini dua atom maka ini disebut ion poliatom nah sekarang cara menentukan rumus sinyawa ion-ion dari ion sinyawa ion dari ion-ion pembentuknya sinyawa ion ini aturannya sinyawa ion itu sifatnya netral artinya netral itu muatan positif sama dengan muatan negatif jumlah total muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif contoh nah ini Na saja Na plus contohnya jika berikatan dengan O2-min maka rumusnya rumus sama dengan negatif ini tidak positifnya positifnya negatifnya 2 supaya sama maka disamakan dengan cara dikali silang nah yang ini dikali 2 2 kali positif 1 positif 2 ini kali 1 tetap artinya dikali 2 itu jumlah Na-nya ada 2 O-nya tetap ada 1 kemudian gabungkan jadi Na 2 O nah 2 ini kalau dalam rumus senyawa itu jadi angka indeks atau subscript seperti ini kecil ya jadi Na 2 O artinya jumlah Na-nya ada 2 O-nya ada 1 atau kalau di ikatan ion sudah dibahas bahwa Na itu harus melepaskan 1 elektron sementara oksigen butuh 2 maka Na-nya harus ada 2 contoh yang kedua misalkan ion Al3 plus ion aluminium direaksikan dengan ion SO 42 min oke tadi kan positif sama dengan negatif Al positifnya 3 muatannya SO4 negatifnya 2 ini tidak sama maka kali silang supaya sama yang positif 3 kali 2 yang negatif 2 kali 3 nah ini kali 3 jadi ada 3 nah positif 2 kali 3 6 3 kali negatif 2 negatif 6 jadi positif sudah sama dengan negatif maka ketika digabungkan Al-nya ada 2 SO4-nya ada 3 oke nah cara penulisan SO4 yang ada 3 itu harus pakai kurung atau di dalam kurung kenapa? karena SO4 itu ion poliatom jadi SO4-nya ada 3 artinya 3 ini 3 ini pengali dari S dan dari O makanya harus pakai kurung beda dengan Al-nya yang monoatom hanya 1 tidak perlu pakai kurung itu aturannya berikutnya MG misalkan dengan O ya MG positif 2 O negatif 2 nah ini sudah sama tidak perlu dikali silang kalau sudah sama ya karena tujuan dikali itu dari yang berbeda supaya sama kalau sudah sama ya tidak perlu nah maka yang ini langsung saja gabungkan MG O ya penulisannya MG O tidak bisa dibalik O M G kenapa? karena ini aturannya positif dulu kemudian negatif logam non-logam itu cara menentukan rumus senyawa ion oke berikutnya baru ketata nama senyawa ion ya nah memberi nama senyawa ion itu mudah asal tahu nama ion-ionnya tinggal gabungkan saja nama kation atau ion positif dan nama ion negatifnya nah ini adalah nama-nama ionnya sebetulnya nama ion untuk yang kation logam dan anion anion non-logam yang monoatom ya itu bisa dilihat di sistem periodik tapi kalau yang ion poliatom itu harus tahu ya harus dihapalkan kayak ini ion-ionnya ini kation ion positif dulu ya ion positif H plus dibacanya asam ya atau hidrogen nanti ini di asam basah lah dibahasnya juga ada nanti di kelas 11 Li plus itu ion litium Na plus natrium dan seterusnya ya nah kemudian untuk yang ion positif atau kation ya ada satu ion yang kation satu ion poliatom yaitu ammonium NH4 plus nah ini juga nah kalau yang ini adalah kation yang muatannya lebih dari satu atau bilangan oksidasinya lebih dari satu seperti besi ya besi memiliki dalam senyawanya dua kemungkinannya dua muatan atau dua biloks ya yang pertama besi 2 plus Fe2 plus yang kedua Fe3 plus maka namanya besi dalam kurung 2 besi dalam kurung 3 artinya 2 dan 3 itu adalah muatannya ya kemudian Cu juga ada 2 timah ada 2 timbal ada 2 Hg ada 2 kemudian Au emas ada 2 PT ada 2 ya sebetulnya masih banyak lagi nah itu bisa juga dilihat di sistem periodik ya nah jadi kalau ada logam-logam seperti ini yang ini ya yang ini maka nanti penamaannya harus pakai kurung seperti ini ya nanti ada contohnya beda dengan yang ini itu kation kemudian kemudian anion atau ion negatif ada ion monoatom ya atau ion non logamnya F namanya klorida kemudian Cl min klorida Br min bromida iodida oksida O2 min S2 min sulpida N3 min nitrida kemudian ion poliatomnya ada OH min hidroksida cyanida karbonat dan seterusnya ya ini tinggal dibaca saja ditulis dihapalkan ya itu anionnya oke contoh oke sebelum ke contoh supaya tahu bahwa untuk yang tadi logam-logam yang muatan positifnya lebih dari 1 ya itu bisa dicek di sisi periodik sebetulnya contoh misalkan besi ya besi disini Fe tadi kan biloknya atau muatannya ada 2 nah disini juga Fe saya perbesar nah ini tingkat oksidasi kalau dalam sistem periodik ini ada 2 2 dan 3 ya kemudian Cu nah ini Cu atau tembaga 2 dan 1 nah kalau Seng ya Zn hanya ada 1 bilok ya atau 1 muatannya itu 2 jadi sebetulnya bisa dicek dalam sistem periodik unsur contoh tentukan nama sinyawa dari NACL ya oke NACL itu terdiri dari 2 unsur yaitu NA dan CL NA itu tadi namanya adalah kita cek NA itu adalah natrium dan CL ion negatifnya adalah klorida ya jadi namanya tinggal digabungkan saja ya nah NA ini terdiri dari NA plus dan CL min kalau diurekan ya NA itu adalah natrium CL itu tadi klorida jadi digabungkan jadi natrium klorida yang terkir kedua K2SO4 oke kita harus tahu dulu K2SO4 itu terdiri dari ion apa ion terdiri diurekan ya ini sudah ionisasi sudah dibahas di elektrolit K2SO4 terurei menjadi K plus dan SO 42 min ya dari mana tahu SO42 min tadi di ion poliatom ada ini ya SO4 nah ini SO42 min namanya sulfat ya sedangkan K itu adalah kalium oke jadi nah ini Knya dikali 2 makanya ada 2 ya K itu adalah kalium SO4 itu adalah sulfat jadi namanya kalium sulfat contoh yang ketiga AL2O3 oke kita identifikasi dulu AL2O3 terdiri dari AL3 plus dan O2 min ya ALnya ada 2 diurekan Onya ada 3 nah AL3 AL itu adalah aluminium namanya ya di ion-ion tadi ada O itu oksida maka kalau digambungkan namanya adalah aluminium oksida contoh berikutnya Fe2O3 oke Fe2O3 sama urekan dulu nah Fe nah disini harus dipahami bahwa tadi Fe itu muatannya atau biloknya lebih dari 1 nah ini Fe ya ada 2 ada Fe2 plus ada Fe3 plus besi 2 atau besi 3 nah ini sesuai biloknya nah yang mana apakah Fe tadi dalam senyawanya besi 2 atau besi 3 maka kita harus menghitung dulu atau mencari dulu muatan ya diurekan dulu nah oksigen kan udah pasti muatannya negatif 2 ya negatif 2 kali 3 itu adalah negatif 6 ya maka Fe nya juga harus positif 6 karena harus netral tapi positif 6 itu kalau udah dikali 2 berarti persatunya adalah positif 3 jadi 3 kali 2 6 negatif 2 kali 3 negatif 6 oke sekarang kita sudah tahu bahwa besi disini adalah besi 3 bukan besi 2 maka ini namanya yang ini adalah besi 3 yang ini adalah oksida jadi namanya besi 3 oksida kenapa harus diberi 3 ini dan kenapa aluminium tidak diberi aluminium 3 oksida padahal aluminium juga biloknya atau muatannya positif 3 karena aluminium itu hanya memiliki 1 bilok atau 1 muatannya itu positif 3 dalam senyawanya artinya kalau berikatan dengan O hanya akan ada 1 senyawa yaitu ini tidak akan ada senyawa yang lain beda dengan besi besi kalau berikatan dengan O kemungkinannya 2 senyawa karena besi itu ada yang positif 3 ada yang positif 2 nah ini yang satu lagi FeO FeO kalau diurekan Fe dan O itu negatif 2 maka besi positif 2 dan ini positif 2 jadi antara besi dengan oksigen itu ada 2 kemungkinan si senyawanya ya ini atau ini muatannya bisa positif 2 ataupun positif 3 nah dan yang ini adalah besi 2 karena biloknya atau muatannya 2 besi 2 ini oksida maka namanya besi 2 oksida jadi kenapa aluminium tidak pakai kurung karena aluminium itu hanya ada 1 biloknya jadi senyawanya hanya ini saja dengan oksigen nah kenapa ini harus diberi angka romawi disini yang menunjukkan muatan besi karena kalau tidak diberi angka romawi maka kalau ada senyawa yang 2 ini namanya pasti sama besi oksida ini besi oksida tidak boleh 2 senyawa yang berbeda memiliki nama yang sama maka dibedakan untuk apa untuk logam yang biloksnya atau yang muatannya lebih dari 1 contoh yang kedua kalau contoh kedua dibalik menentukan rumus senyawa dari nama untuk menentukan rumus senyawa dari nama itu tidak sesederhana gini natrium klorida natrium itu Na klorida itu Cl jadi NaCl betul itu kalau untuk natrium klorida karena kebetulan saja Na nya positif 1 Cl nya negatif 1 gimana misalkan aluminium oksida padahal aluminium oksida itu aluminium itu Al oksida itu O bukan Al tapi jadi Al2O3 gimana caranya nah ini caranya misalkan ini contohnya adalah aluminium nitrat kita harus tahu dulu aluminium aluminium itu adalah Al Al itu muatannya 3 plus karena golongan 3A atau bisa dicek di ion sini nah ini aluminium nah ini aluminium itu 3 plus kemudian nitrat tadi nitrat nitrat itu cari di sini kalau tidak ada di sini tinggal searching saja di internet banyak nah ini nitrat nitrat itu adalah NO3 min nitrat itu NO3 min nah ini NO3 muatannya negatif 1 oke prinsipnya sama tadi bahwa positif harus sama dengan negatif ini positifnya 3 ini negatifnya 1 tidak bisa langsung digabungkan jadi Al NO3 karena muatannya berbeda maka disamakan yang negatif 1 ini harus dikali 3 nah ini ini 3 ini negatif 1 ya maka yang negatif 1 itu dikali 3 supaya positif dan negatifnya sama ini tetap dikali 1 sehingga jumlah NO3 nya ada 3 karena ini ion poliatom maka penulisannya Al dalam kurung NO3 3 kali jadi ini jadi aluminium nitrat itu rumusnya adalah Al NO3 3 kali bukan Al NO3 karena Al positif ya ini sedangkan NO3 negatif 1 maka NO3 nya harus ada 3 kemudian magnesium pospat oke magnesium itu magnesium pospat magnesium itu MG ya magnesium itu MG dan MG itu positif 2 dicek tadi di sistem periodik kolongan 2A di ion-ion itu juga positif 2 nah pospat 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 nah ini pospat kita cari pospat disini nah ini pospat PO4 3 min ya oke PO4 3 min nah ini juga positif negatifnya beda nah maka disamakan ini kali silang yang ini positif 2 ini negatif 3 yang positif 2 kali 3 yang negatif 3 dikali 2 nah sehingga tulis disini rumusnya jadi magnesium pospat itu tidak sesederhana magnesium pospat digabungkan jadi MG PO4 jadi muatannya harus disamakan dulu supaya neutral ya maka MG nya ada 3 ya nah ini kali 3 kali 2 MG nya ada 3 pospatnya PO4 nya ada 2 dalam kurung PO4 2 kali berikutnya besi 2 sulfida oke nah kalau ini jelas ya disini besinya besi 2 ya berarti besinya 2 positif ya FE besi itu sulfida itu nah ini sulfida di ion monoatom ya atau anion non logam S2 min S2 min positif negatif sudah sama ya berarti tinggal gabungkan saja kalau sudah sama tidak perlu dikali FE S jadi besi 2 sulfida itu FE S nah itu cara menuliskan atau menentukan rumus dari nama nah ini tugas yang harus dikerjakan tentukan rumus senyawa dari nah ini yang titik-titik ini diisi ya contoh ini misalkan K plus kalau dengan NO3 min senyawanya jadi apa K plus kalau yang ini ya K plus dengan CO32 min yang ini K plus dengan PO4 3 min dan seterusnya kemudian nomor 2 tentukan nama dari senyawa berikut nah tentukan nama ini tadi sudah banyak contohnya ya tinggal lihat saja nama ion-ionnya yang ketiga tentukan rumus senyawa dari nah ini dibalik ya namanya sudah ada ya kalian menuliskan rumusnya caranya juga tadi sudah dijelaskan oke untuk pertemuan tata nama senyawa bagian pertama ya yaitu tata nama senyawa ion sudah selesai nanti pertemuan berikutnya dilanjutkan ke tata nama senyawa kupalin ya tugasnya dikerjakan di upload di web pembelajaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh